Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Mulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manuala Masih nyambung dalam ceritanya Sayyidina Qusay kemarin Beliau asal namanya Zaid Yazid Sudah kita bahas kemarin Juga dikenal Atau diberi nama juga kemarin Atai Puara Kalau bahasa yang disini Kenapa? Karena yang menyatukan Orang-orang Qures Dari Apa namanya Mereka yang berpencar Dari kota Mekah Keluar dari dan tinggal di daerah Apa namanya Pedesaan mungkin itu ya Bahasanya kita Beliau lah Qusay Yang mengumpulkan mereka Untuk bersatu lagi Tinggal ada di kota Mekah Wa Qusay Tasgiru Qasi Qusay itu tasgir Ibadah Qasi Iza Ba'udah Jika Maksudnya maknanya Ba'udah jauh Waluki Diberi lakab dengan itu Kenapa? Karena Beliau Qusay ini Jauh dari keluarganya Dari keluarga Ayahnya Dan tinggal ada di Daerah Gawdo'ah pertama Wallahu'alam Wallahu'alam Gidah Atau Gawdo'ah Atau Qudah Wallahu'alam Minjihati Syam Yaitu Ada di sekitar Daerah Syam sana Arah Syam Wadhalika Anna Qilab Matwa Qusay Sawir Karena Waktu Abahnya meninggal Yaitu Qilab Qusay ini Masih kanak-kanak Akhirnya Ibunya Qusay Yaitu Sahabat Robi'ah Beliau Membawa Robi'ah Beliau Si ibunya Robi'ah Ini Membawa Siapa Qusay Bersamanya Tinggal ada di Gawdo'ah Daerah Yang Arah Kesam Sana Qusay Ini La Ya'rif Lahu Abhan Illa Rabi'at Al-Mazkur Abahnya Ya Robi'ah Itu Berarti Ayah Angkatnya Qusay Ini Tidak Tahu Kalau Bahwasannya Ayah Aslinya Siapa Yang Tahu Dikira Ayahnya Adalah Robi'ah Jadi Robi'ah Ini Tadi Ayahnya Ayah Angkatnya Jadi Ummu Qusay Menikah Dengan Robi'ah Dikira Robi'ah Ini Ayahnya Ketika Sudah Besar Ada Ada Perselisian Atau Cekcok Diantara Qusay Ini Dengan Keluarga Ayah Angkatnya Keluarga Ayah Angkat Ayah Kenapa Karena Pernah Dia Bersama Saudaranya Saudara Ayah Dari Ayahnya Mungkin Atau Sepupunya Lomba Atau Main Memanah Munaw Bola Kemudian Qusay Ini Menang Selalu Menang Sudah Apa Namanya Sudah Kelihatan Pawaan-pawaan Kepemimpinan Ada Di Tangan Qusay Ini Kelihatan Qusay Menang Terus Sini Pegel Ini Keluarganya Yang Dari Ayahnya Karena Tahu Ini Kusay Ini Bukan Keluarganya Dia Kalaupun Dia Yang Punya Nama Yang Baik Akhirnya Yang Terangkat Bukan Dari Keluarga Ayah Angkatnya Tapi Yang Punya Nama Nanti Yaitu Kures Akhirnya Marah Sama 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 Kusay Ini Menjelekkan Kusay Agar Dia Itu Apa Minggat Atau Menjauh Dari Dari Keluarganya Ini Kamu Nggak Nyusul Keluarganya Kamu Sana Kamu Sama Keluarganya Kamu Sana Tidak Usah Disini Tinggal Sama Kamu 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 Itu Bukan Golongannya Kita Ini Kusay Ini Belum Tahu Ini Dengar Itu Kaget Kuala Miman Ana Terus Aku Ini Termasuk Dari Golongan Siapa Tanya Sama Ibunya Kamu Sapa Kamu Akhirnya Datang Mengaduh Kepada Ibunya Bakal Setelah Setelah Mengaduh Membicarakan Apa yang Sudah Terjadi Ibunya Berkata Kepada Si Usai Ibunya Bilang Apa Bila Duka Khairun Mim Biladihim Ya Anakku Daerahnya Kamu Mekah Itu Khairun Mim Biladihim Lebih Baik Daripada Biladihim Daerahnya Mereka Ini Yaitu Apa Tadi Qadu'ah Tadi Wa Kaum Ka Khairun Mim Kaum Kaum Ya Kamu Orang Orang Kuras Itu Lebih Baik Orang Orang Yang Daripada Orang Orang Yang Dari Keluarga Sini Anta Akram Muban Min Hum Ayah Ya Kamu Lebih Mulia Dibanding Yang Ada Sini Anta Ibnu Kilab Ibnu Murrah Kamu Itu Ibnu Kilab Ibnu Murrah Wa Kaum Muka Bimakkah Kaum 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 Kamu Itu Tinggal Ada Dari Kota Makkah Indal Betil Haram Lagi Di Sekitar Tanah Haram Ada Dari Kaaba Yang Mana Selalu Menjadi Tempat Kunjungan Orang Arab Untuk Ritual Ibadahnya Mereka Seperti Yang Sudah Sering Saya Sebut Berulang Gali Bahwasannya Ketika Belum Adanya Nabi Muhammad Semua Agama Punya Ritual Bulan Haji Ibadah Dengan Caranya Masing-masing Yang Nasoro Dengan Caranya Yang Yahudi Dengan Caranya Semua Melakukan Haji Setelah Itu Rasulullah S.W.A.W. Melarang Hanya Dikhususkan Untuk Orang Muslim Dan Mu'min Saja Selain Itu Tidak Dibulihkan Lagi Itu Kaaba Itu Menjadi Tempat Jujukannya Orang Arab Katanya Ibunya Akhirnya Denger Itu Kusai Pengen Langsung Berangkat Ke Mekah Anak Mau Kembali Ke Mekah Bersama Keluarga Keluarga Aku Yang Ada Di Mekah Tapi Ibunya Hilang Sama Si Kusai La Ta'jal Jangan Gegabah Sabar Jangan Gesusu Sabar Dulu Sampai Tiba Waktunya Yaitu Syahrul Haram Bulan Haji Nanti Kamu keluar Bersama Rombongan Yang Mau Berangkat Sana Jangan Kamu Sendiri Nanti Rombongan Sekarang Aman Kalau keluar Ada Polisi Kalau Dulu Meliwati Daerah S&P Kemudian Apa Namanya Banyak Apa Namanya Alis Atau Lusus Begal Kalau Mungkin Sekarang Kecemasannya Orang Tua Nanti Nunggu Bulan Haji Baru Kamu Berangkat Sama Rombongan Akhirnya Nunggu Sampai Bulan Haji Itu Berangkat Kusai Kemekah Bersama Kaumnya Sampai Di Kota Mekah Fa'arafu Lahu Fadlahu Wasyarafahu Orang-orang Tahu Tentang Siapa Ini Kusai Orang Mulia Keutamaannya Apa Kusai Dari Seginasab Kemudian Luarga Besarnya Dari Suku Kureish Sampai Di Kota Mekah Dimuliakan Itu Kusai Kenapa Tahu Ini Bukan Orang Biasa Kemudian Selalu Didahulukan Ketika Ada Permasalahan Pendapatnya Intinya Menjadi Rujukan Ketika Dia Ada Di Kota Mekah Fasada Fasada Fihim Dan Dia Menjadi Pemimpin Ada di Kaumnya Tahu Ya Emang Subhanallah Ya Kakek-kakeknya Rasulullah Ini Pawaannya Sudah Pemimpin Semua Dari Segi Bijaknya Wajahnya Semua Menurun Nurnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Kecerdasannya Semuanya Pokoknya Sudah Kakek-kakeknya Rasul Sallallahu Sallallahu Wagana Kemudian Kebijaksanaan Jadi Pantes Dijadikan Seorang Pemimpin Kalau Pemimpin Tidak Ngerti Apa-apa Meja Meja Ya Akhirnya Yang ada Hancur Semuanya Tapi Kalau Pemimpin Ya harus Korom Termawan Supaya Ketika Memimpin Dia Lebih Mengedepankin Apa Rakyatnya Orang Yang ada Sekitarnya Butuh Kecerdasan Untuk Apa Memimpin Juga Diantara Nasehatnya Kusainya Apa Man Akram La'iman Ashrogahu Filu Meh Siapa Yang memuliakan La'im Orang Yang Apa Tercelah Ashrogahu Filu Meh Maka Dia Dianggap Sama Dengan Mereka Dalam Ketidak Ketidakbenerannya Dia Orang Manjalas Janas Orang yang Duduk Sama Orang yang Tidak Beres Dia Tidak Beres Orang yang Duduk Dengan Orang Khair Dia Adalah Khair Orang Yang Pro Dengan Kebaikan Dia Adalah Orang Yang Pro Dengan Kejelekan Berarti Dia Orang Jelek Siapa Orang Yang Menganggap Kejelekan Itu Baik Maka Dia Turun Derajatnya Apa Kepada Kejelekan Orang Yang Dia Menganggap Curang Dalam Jual Beli Dianggap Hebat Yang Penting Menguntungkan Tapi Merugikan Yang Lain Dan Itu Dianggap Satu Kebaikan Bagi Dia Menguntungkan Turun Derajatnya Apa Dari Menjadi Baik Menjadi Orang Yang Jelek Menurunkan Derajatnya Dia Siapa Yang Menuntut Rizik Yang Lebih Terus Ngecer Duniahnya Nggak pernah Merasa Cukup Istahak Al-Hirman Orang Ini Pantesnya Bang Dia Berhak Mendapatkan Hurma Dari Allah S.W.T Rizik Yang Serat Orang Itu Yang Kona'ah Merasa Cukup Jangan Pernah Merasa Cukup Dikasih Kurang Dikasih Kurang Dikasih Kurang Kapan Kita Mesyukur Kepada Allah S.W.T Hasud Apa Hasud Orang yang Hasud Itu adalah Musuh yang Samar Tidak ada di Hadapan kita Oleh karena itu Hati-hati Dari orang Yang suka Hasud Karena itu Musuh Yang Nggak Nampak Kadang-kadang Apa Di depannya Kita Hormat Tapi Nggak Tahunya Dia adalah Orang yang Hasud Itu Justru Bisa Membahayakan Kita Musuh Yang Nggak Kelihatan Kalau Musuh Yang Ada Dalam Medan Pertempuran Enak Kita Tahu Ini Jelas Musuh Kita Tapi Kalau Sudah Pakaiannya Sama Kemudian Melihat Apa Namanya Menampakkan Sifat Tawaduk Tapi Tapi Hatinya Dipenuhi Dengan Rasa Hasad Ini Musuh Ini Bagi kita Musuh Yang harus Diwaspadai Karena itu Jangan Ketergantungan Dengan Manusia Belum Tentu Yang dihadapannya Kamu Yang bohirnya Baik Betul Betul Dari hatinya Semua orang Muslim Tapi Jangan Ketergantungan Dengan Manusia Ketika Menjelang Akhir Ayatnya Wasiat Kepada Anaknya Jauhi Khomer Karena Khomer itu Mungkin Enak Untuk Fisik Kita Membuat Relak Sekarang Misalnya Pusing Minum Obat Obat Relak Kalau dulu Khomer Ya Relak Dia Sudah Pusing Banyak Masalah Tenang Sudah Minum Khomer Tapi Tuhsidul Adhan Bisa Merusak Cara Berfikirnya Kita Akhirnya Tidak Bijaksana Lagi Tidak Normal Lagi Cara Berfikirnya Kita Kenapa Karena Khomer Tersebut Tidak Allahu Alam Bissawab Mungkin Haji Faidah Di sini Ada Topiknya Kudu'ah Jadi Didomahkan Gov-nya Dot Nya Difat Kudu'ah Ya Kudu'ah Berarti Ya Kudu'ah Kudu'ah